Apa yang dibayangkan tentang bela negara? Haruskah seseorang menjadi polisi dan tentara terlebih dahulu untuk bisa disebut telah melakukan bela negara? Haruskah menjalani wajib pilih per? Hmm, tepis anggapan itu. Sebab setiap warga negara bisa menunjukkan aksi bela negaranya melalui caranya masing-masing. Saya mengingatkan kembali, bela negara adalah tugas kita bersama, tanggung jawab kita semuanya sebagai warga negara, sebagai anak bangsa. Saya, Salaku Sumaning Tia, sebagai salah satu CPNS Kementerian Perhubungan yang bertugas di Biro Komunikasi dan Informasi Publik Sekretarian Jenderal, turut mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam setiap laku perbuatan. Kesadaran ini salah satunya saya wujudkan melalui gerakan sosial yang saya rintis bersama teman-teman. Didorong dengan keinginan untuk menolong sesama, lahirlah gerakan ad donasi orang baik sejak tahun 2012. Saya dan teman-teman rutin menggerakan lingkaran pertemanan untuk ikut berdonasi berupa uang, barang, ataupun makanan, untuk panti sosial, panti asuhan, atau panti jompo. Karena saya percaya inisiasi baik tersebut merupakan perwujudan nyata tentang bela negara. Implementasi bela negara lainnya yang saya terapkan saat ini adalah mematuhi protokol kesehatan demi memutus mata rantai pandemi COVID. Saya selalu tidak lupa memakai masker tiap kali beraktifitas yang bersinggungan dengan orang lain. Hand sanitizer juga tidak ketinggalan saya bawa tiap kali berpergian ke luar rumah. Mengatur jarak fisik juga menjadi hal yang tak saya lupakan saat ini. Selain itu, sebagai insan perhubungan, bentuk bela negara yang saya wujudkan adalah dengan memberi contoh kepada masyarakat soal tidak mudik. Kebetulan, saya ditempatkan di bagian PID Pelayanan Informasi dan Dokumentasi BKIP Kemenhub yang turut berperan merancang dan menyebar luaskan pesan larangan mudik seperti yang dimandatkan Presiden Jokowi Dodo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Ketua Satgas COVID-19, Doni Monardo. Saya juga patuh untuk tidak mudik demi keselamatan bangsa dan negara.